Assalamualaikum, balik lagi di channel Youtubenya Paon Sasak Kali ini kita akan membuat ide jualan jajanan Yang rasanya enak, gurih, renyah, disukai semua orang Belum ada yang jual, super irit modal dan yang pastinya untungnya banyak Biar kalian gak penasaran, langsung saja kita ke bahan dan cara pembuatannya Pertama-tama siapkan wadah Tuang 15 sendok makan tepung terigu Secukupnya penyedap Merica bubuk Garam Tambahkan secukupnya air sambil terus diaduk Sampai kita dapatkan kekentalan yang pas Ini kekentalannya sudah pas Kekentalan sedang, kemudian kita sisihkan sebentar Lanjut siapkan 10 tahu putih Potong tahu menjadi 2 bagian terlebih dahulu Potong serong bentuk segitiga ya teman-teman Kemudian iris tipis Iris tahu menjadi 5 atau 6 bagian Supaya gampang kita mengirisnya Baiknya kita menggunakan talenan Lanjut iris tipis tahu sampai selesai Teman-teman yang baru nonton video ini jangan lupa like, komen, subscribe, dan share juga ya Nyalakan lonceng notifikasinya Supaya aku makin semangat upload video teman-teman yang sudah subscribe Terima kasih Ini sudah selesai Ini sudah selesai kita iris semua tahunya Jangan lupa dikasih secukupnya air Sampai tahunya berendam Ini memudahkan kita mengangkat tahu pada saat kita mencelupkan ke tepung adonan Ambil irisan tahu kemudian celupkan ke adonan Angkat kemudian goreng di minyak yang sudah kita panaskan sebelumnya Jangan lupa sesekali dibalik Supaya matangnya merata bawahnya tidak gosong Ini recommended banget ya teman-teman Jadi ide jualan Mangkal depan sekolah ini pastinya laris banget Sudah kuning kecoklatan Kita masih lanjut goreng dulu Sepintas mirip batagor ya teman-teman Tapi kalau menurut aku ini lebih enak Ini sudah matang Langsung saja kita angkat dan tiriskan Ini sudah sebagian kita goreng Sisanya masih banyak kita lanjutkan nanti saja Sekarang kita lanjut ke cara penyajian Siapkan wadah Ambil secukupnya keripik tahu Kurang lebih 13 pieces Beri bubuk cabai Ini sesuai selera ya teman-teman Bumbu balado Kemudian kita campurkan dengan cara seperti ini Untuk kemasan disini aku sudah siapkan plastik minyak ukuran 250 gram Masukkan jajanan yang sudah kita beri bumbu ke dalam plastik Dan nama jajanan ini keripik tahu mercon Untuk level pedasnya disesuaikan permintaan pembeli Jangan lupa dikasih tusuk lidi Untuk harga jual kalian bisa jual dengan harga 5000 per 13 piece Atau disesuaikan dengan harga bahan di daerah masing-masing Teman-teman yang bingung mau jualan apa Dan assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax